halo 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 welcome 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 back to the fun fun news your new source eh new source news eh apa sih yang betul ya udah itulah pokoknya of your dark news hehehe oke kita pertama itu kita masuk ke dunia game dunia game dong udah macam iseka dikira ya saw apa nanti kita lanjut berita game pertama itu persona 3 portable juga lah persona 4 golden kemarin itu sudah resmi available di all console maksudnya available di preview sama current console ya current game ya itu tadi bisa dimainin di switch buat yang pengen di switch dan kemarin yang ada Xbox Live itu gratis persona 4 goldennya ya biarpun persona 3 yang masuk sih bukan persona 3 fast ya karena yang seru itu yang fast ada open worldnya kalau persona 3 portable itu yaitu versi PSP nya itu ya kayak gimana ya dungeon nya tetap ada tapi dia kayak dari preview gitu baru kedua ya rasa visual novel itu kerasa banget gitu jadi enggak kayak persona 4 golden ya it is what it is lah kemarin juga sempat diumumin sama ini juga atlus atlus kan eh kenapa orangnya milih p3p karena katanya p3 sama p3 fast itu spaghetti coding jadi takut orang itu nanti ya bakal berlibat tapi ya kita harap ya bakalan di remix sih aku harap sih karena persona 3 storynya bagus persona 3 juga banyak lagu-lagu yang bagus dari persona 3 gitu baru kita lanjut nih ngomongin perusahaan Jepang kita masuk ke 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 organisasi kriminal Jepang Yakuza gitu jadi Yakuza itu adalah sebuah game ya sebuah game dimana itu kemarin itu orang itu sempat buat spin off dari Yakuza itu namanya izin jadi izin itu kayak semua casenya itu semua karakter itu dari karakter Yakuza Runo Gotoku tapi dia itu di masa lalu jadi kayak masa jaman-jaman samurai gitu nah spin off nya itu di remake jadi bakalan dirilis di Februari itu nanti bakalan available di next game console kecuali quit kecuali switch space 4 dan Xbox yang lama atau penting previous console juga masuk kok dan juga available di PC bro jadi bakalan available global di hari Februari nanti 20-an Februari pokoknya akhir Februari lebih tepat lalu kita lanjut ke Genshin Impact ya Genshin Impact kemarin udah update versi baru 3.4 3.4 gimana di 3.4 itu ada karakter baru yang bisa dipulai yaitu Mas Al-Haitam dan juga ada karakter Yaw Yaw kayak gitu mereka itu elemen Dendro dan ya gitulah dan juga ada map baru map padang pasir yang mungkin bisa membuat kalian yang suka eksplorasi itu jadi ada kerjaan lagi karena seperti kita tahu juga Genshin Impact itu ya kalau misalnya gak ada konten ya bakal daily resin out kayak gitu jadi itu mapnya lumayan menarik dan world questnya juga aku kemarin udah sempat main sebentar ya lumayan asik gitu dan juga ada event Lenton Ride nah buat kalian pemain Genshin kalian itu aku saranin kalian to login pada saat event Lenton Ride karena bakalan dapat 10 wish gratis dan bakalan dapat karakter gratis lainnya dan juga bakal banyak ternyata Primo karena jujur Genshin itu dermawannya di Chinese New Year aja ini kan internetnya kan even Chinese New Year gitu karena itu dermawannya cuma disini doang gitu even-even lain itu pelit parah jadi gitu ya buat di Genshin dan Genshin udah selesai baru kita lanjut ke kemarin berita yang paling hot paling hot 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 karena kemarin itu sempat jadi wadidaw dimana kemarin ada orang mungkin orang dalam Rockstar ya eh ketahuan deh jadi apa ya ini langsung aja ulang GTA 5 tambah satu ya GTA 5 tambah satu itu apa ya GTA 6 jadi kemarin itu ada video ya kayak direkam direkam diam-diam gitu itu ada trailer trailer sama mapnya kemarin bocor bro jadi ya aku nggak bakalan nuncuin trailernya dan mapnya ya nanti channel aku hilang coy karena channel yang kemarin ada videonya itu juga hilang jadi trailer itu ya udah bagus tapi mungkin mereka masih simpan mungkin mereka nunggu tanggal cantik kali ya dan juga mapnya itu mapnya luas coy mapnya luas dan fix ada Vice City ya ada Vice City kalian bisa tengok itu kemarin di bagian pantai itu ada Vice City jadi ya mungkin nih kabar bagus lah ya tidaknya itu ternyata mereka masih kerja masih kerjain GTA 6 gitu ya dan juga katanya beritanya bakalan banyak aktiviti sih yang bisa dilakuin jadi mungkin aktiviti yang dulu di delete ataupun yang di cancel dari projek berdiri GTA sebelumnya seperti GTA 5 kita nggak bisa masuk ke banyak ini apa namanya ke banyak toko-toko kayak kita nggak bisa masuk ke rumah makan eh rumah makan dong restoran gitu mungkin secara ini bakalan bisa jadi ya ya itu aja sih kalau untuk berita game Oke buat tambahan untuk video berita game aku juga lupa tadi ngomong jadi aku tadi retake lagi nih ada game Indonesia coy game Indonesia dari publisher toge production namanya kenapa toge sih aku mikir aku yang otak ngeras nih yang mikir toge hmm itu yang gede gitu itu ada game space for the unbound jadi itu katanya game story story driven gambarnya tuh pixel art aku tengok eh grafisnya pixel art jadi kalian buat yang suka itu kan bisa apa namanya bisa ngecek ada di steam kalau nggak salah tapi belum itu bisa dicek dan juga tuh kalian kalau misalnya kalian mendukung game-game seperti itu kan itu memajukan industri kreatif Indonesia juga jadi bisa kalian cek dan juga series HBO dari kita yang terakhir terakhir dari kita ya Last of Us lah Last of Us itu bagus ada Oberyn di situ coy buat nggak tahu gua biarin tuh apa-apa yang dari Game of Thrones kemarin itu bagus ya dan yang paling penting dari itu adalah ada Indonesia coy virusnya dari Indonesia coy ya biarpun ya tetap Java-Java saja kan tapi ya itulah lalu kita masuk ke dunia anime berita anime lainnya kok nggak aku masukin nih jadi pertama itu bagi penggemar horor ataupun Junji Ito enjoyers ya jadi Junji Ito japanes 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 lagi japanes tales of makabri makabri kan bacanya itu sudah bisa ditonton di Netflix ya Junji Ito itu apa jadi Junji Ito itu itu buat buat yang nggak tahu itu itu mangka mangkaka mangkaka ini ya mangkaka horror keren kan mangga ada horornya ya di mana storynya itu ya kayak eh disturbing sih sebenarnya jadi buat kalian Junji Ito enjoyers kan bisa nonton animenya di Netflix sudah available yang japanes tersebut makabri baru ada juga kemarin tuh apa ya Sailor Moon Oh ini ya jadi kemarin ada trailer Sailor Moon Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos Movie weh jadi bagi kalian yang ataupun kalian cowok-cowok GG Sailor Moon enjoyers itu katanya movie yang baru itu Sailor Moon Cosmos Movie itu nanti bakalan apa namanya bakalan rilis di Jepang itu Junji katanya dan produksi animenya itu bakalan ya Toei Animation dan Sudiodin ya feels good lah tindaknya Toei Animation mungkin ini cuma ngambil nama doang dikerjain sama Sudiodin karena Toei Animation ya kayak gitu coy tapi trailernya animasinya lumayan bagus jujur nanti aku kasih link kan bisa tengok sendiri untuk more next information Sailor Moon bro yeay anime tahun 90-an dapat movie baru ya sih jaman sekarang banyak movie banyak ini anime remake kalau kemarin kalian tengok itu aja eh di Gun Trigger Trigger kan lupa gitu ada dari anime lama di remake juga coy oh iya ini ada juga kabar tambahan buat yang kemarin itu nonton anime Nier Atomata ya Nier Atomata kita kemarin yang untuk episode 4 itu didelay kenapa didelay karena studionya kena covid ya di Rato Mata anime episode 4 karena kena covid ya jadi didelay jadi sabar aja ya buat yang nungguin episode 4-nya karena mereka juga gitu dan untuk penutup berita-berita yang paling aku tunggu-tunggu yang anime yang paling aku cinta dimana endingnya paling bagus kalau udah baca manganya dan dimana itu endingnya 10 over to 10 ya kalau kata fans-fansnya keren cuy, ini dimana animenya itu keren cuy, dimana orang-orang situ bisa terbang-terbang pakai kawat besi gitu apalagi kalau gak bukan itu attack on titan final, 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 really final season katanya, gimana really final, final, final seasonnya itu aku sebenarnya agak sebel sih baca ini, tapi yaudahlah itu bakal tayang mana sih ininya bakal tayang nanti maret nanti jadi nanti maret nanti itu bakal tayang dan juga bakalan katanya bakalan di-split menjadi apa namanya menjadi 2 part ya jadi lucu aja gitu kan the final season pertama orang itu bilang itu final season final season pertama the final season baru orang itu split lagi menjadi 3 part gitu ada part 1, part 2, part 3 nah di part 3 lagi di-split lagi di-split lagi menjadi 2 part dear Japanese people ya kan kalau misalnya ada yang nonton biar penuh kuraguan atau ada yang nonton ya dari studio map kamu tau gak sih arti final itu apa kamu tau gak sih arti season itu apa jadi gini coy banyak orang yang marah itu ataupun viewers yang marah itu sebenarnya bukan karena dipotong gitu karena penamaan kalian ya kan kenapa kalian gak buat attack on titan final arc part 1 atau attack on titan final saga part 1 kenapa kalian buat final season gitu kalau orang final season ya berarti season terakhir season terakhir itu arti apa ya satu season itu kelar gitu kenapa kenapa kalian jadi kayak menjelekkan diri kalian sendiri karena kalian gak tau translasi gitu aku aja kesel gitu final season wih final season nih part 1 hah part 1 tapi kok kok banyak episode nya kok macam satu season oke lah aku okein part 2 katanya oke lah aku okein ternyata belum ending juga part 3 katanya waduh katanya ini ending oke lah mungkin ini ending dibuat lagi jadi 2 part kan jadi kesel gitu kalau misalnya tadi orang lain itu kalian buat namanya gini kan last arc ataupun last saga part 1 ataupun last arc itu kan dibuat part 1 part 2 baru nanti part 3 dibuat ditayang-tayang 2 part juga gak masalah kayak gitu aku ngerti kalian juga sampai ngeluarin statement kan karena kalian lagi banyak project jadi 2 atau 2 part gitu tapi bukan karena itu sih kalian diserang sebenarnya kalian itu diserang karena penamaan kalian jujur karena penamaan kalian aja gitu kalau misalnya penamaan kalian itu gak aneh gak pake final season ya orang pasti bakal kalem-kalem aja gitu jadi buat wah jadi jadi curcol anjir jadi buat yang ingin menikmati part 1 dari part 3 dari final season ini anime anime yang gaje ini gak gaje sih ya animenya ya oke lah itu nanti bakal available di Maret nanti ya stay tune untuk itu karena untuk second part itu juga nanti bakal diumumin lagi kata orang itu tapi 2023 yang pasti ya yang pasti 2023 oke sekian dulu fan-fan news kali ini buat kalian yang pengen update berita seperti ini terus silahkan klik sub biar kalian dapat notifikasi video ini setiap minggu maksudnya setiap minggu itu kalau gak sabtu ya minggu kalau kalian tayang baru buat kalian juga yang suka video seperti ini jangan lupa like-nya dan share kalau bisa dan juga kalau misalnya kalian ingin ngebahas game lagi kalian bisa meninggalkan kolom komentar di video ini ataupun kalian bisa bahas lagi di discord aku oke sekian dulu video kali ini saya fan-fan undur diri sampai jumpa di video selanjutnya peace out selamat menikmati selamat menikmati